3, 2, 1 Pasca diresmikan Presiden Jokowi Dodo, tol layang Jakarta Cikampek digratiskan sampai tahun baru nanti. Pemerintah menyebut tol layang Jakarta Cikampek adalah tol layang terpanjang di Indonesia. Kemacetan yang biasa terjadi di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek diharapkan akan berkurang, di mana 30% kendaraan akan beralih ke tol layang ini dan mengurangi beban jalan tol di bawahnya. Namun ada sejumlah hal yang harus diperhatikan pengendara jika melewati tol layang sepanjang 36,4 km ini. Sekarang kita lagi mencoba jalan tol layang Jakarta Cikampek 2. Kecepatan di sini minimal 60 dan maksimal 80 km per jam. Tapi nyatanya sebagian besar kendaraan yang melintas berjalan lebih dari 80 km per jam. Jadi tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat. Keadaan jalan cukup bergelombang, terasa terutama mungkin di bagian sambungan ya, extension joint. Jadi sambungan antar jalan itu terasa cukup mengguncang, bahkan di kecepatan 70 sampai 80 km per jam. Akses masuk berada di Simpang Susun Cikunir bagi pengendara dari arah Jakarta. Sementara dari arah sebaliknya, akses masuk ada di Karawang Barat. Lalu tol layang hanya untuk jarak jauh tanpa ada gerbang keluar di tengah. Misalnya dari Jakarta langsung ke Karawang Timur, Bandung atau Cikampek. Dan sebaliknya dari Cikampek langsung menuju arah Jor, Pondok Gede, atau Cawang. Tol layang juga hanya boleh digunakan kendaraan kecil golongan satu yang bukan bus dan truk. Batas kecepatan antara 60 sampai 80 km per jam. Yang terakhir harus diperhatikan adalah tidak adanya res area. Jadi terutama pastikan BBM cukup dan tentu saja saldo ito. Saat ini tim Kompas sedang berada di res area kilometer 50. Res area ini merupakan res area yang paling dekat dari jalan turun tol layang. Di sini, walaupun tidak terlalu besar, dapat menampung hingga 80 kendaraan pribadi. Kemungkinan nanti saat musim libur natal dan tahun baru, res area ini akan menjadi penuh. Untuk mengantisipasi kemacetan yang ditimbulkan dari res area ini, pengelola memasang penutup dan memasang tim kipas yang akan mengarahkan kendaraan untuk melanjutkan perjalanan ke res area selanjutnya apabila kapasitas di dalam res area ini sudah penuh. Jasa Marga menyatakan tol layang akan mempercepat akses Jakarta Cikampek dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Ini akan sangat mempercepat waktu ya. Dengan standar batas kecepatan 60 sampai 80 km per jam, maka untuk jarak 38 km ya itu kira-kira setengah jam. Sudah sampai di ujung kan kira-kira gitu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!